Jitian Singh tidak dapat mengetahui klan rubah langit untuk saat ini, jadi dia harus mengesampingkannya untuk saat ini. Dia tenang dan berkultivasi, diam-diam meningkatkan kekuatannya. Sekarang setelah dia mencapai puncak tingkat ke-7 dari alam jiwa esensi, dia bisa mencapai tingkat ke-8 dari alam jiwa esensi selama dia berhasil menembus kemacetan. Dia ingin menggunakan energi spiritual yang agung dan kekuatan ilahi dari kerajaan ilahi untuk menerobos kemacetan alam. Namun, rana esensi sudah menjadi ranah seni bela diri yang tak terduga. Seberapa sulit untuk menembus kemacetan. Jitian Singh berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia selama 6 hari berturut-turut, tetapi dia masih tidak dapat menembus kemacetan. 6 hari kultivasi ini hanya memperdalam kultivasinya dan memperkuat fondasi seni bela dirinya. Selain itu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Hingga pagi hari ke-7, seorang penjaga datang ke kamar rahasia dan mengetuk pintunya. Jitian Singh tidak punya pilihan selain mengakhiri kultivasinya dan bangun untuk keluar dari ruang rahasia. Dia melihat dua orang berdiri di pintu ruang rahasia. Salah satunya adalah penjaga, dan yang lainnya adalah Jiu-Jiu. Jiu-Jiu mengenakan gaun hijau muda dan aksesoris rambut indah di kepalanya. Dia terlihat sangat imut. Namun, ekspresi dan matanya tidak rileks sama sekali. Bahkan ada sedikit kekhawatiran. Jiu-Jiu, kenapa kamu mencariku? Jitian Singh menyapanya. Jiu-Jiu buru-buru menariknya keluar dan menjelaskan saat mereka berjalan, Tian Singh, pendeta bulan perak memang datang ke kota Taihao. Dia sekarang berada di aliansi seratus klan mencari seseorang untuk diadili. Saya baru saja mendapat kabar, jadi saya bergegas memberi tahu Anda. Sebelum orang-orang dari 100 Races Alliance memulai penyelidikan mereka, Anda harus bersembunyi terlebih dahulu. Kemudian dia menambahkan, tentu saja, ini bukan karena saya takut akan masalah. Saya hanya tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Selanjutnya, klan rubah surgawi sangat murni dan baik hati. Aku tidak ingin menyakiti pendeta bulan perak. Jitian Singh mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ya, saya sudah merencanakan dan menyiapkan mental untuk ini. Karena pendeta bulan perak ada di sini, sekarang saatnya aku pergi. Melihat bahwa dia tidak berniat melawan, Jiu-Jiu menghela nafas lega dan berkata, Tian Singh, berkemaslah. Aku akan menunggumu di sini. Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak punya apa-apa untuk dikemas. Aku bisa berangkat sekarang. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke terowongan ruang waktu sekarang. Jiu-Jiu memerintahkan para penjaga untuk menyiapkan kereta. Ketika mereka berdua masuk ke halaman, kereta besar yang indah dan mewah telah berhenti di depan mereka. Gerbong ini adalah gerbong pribadi Jiu-Jiu. Itu sangat mewah dan mulia. Itu ditarik oleh empat Pegasus Putih Bersih. Kusir adalah kapten pengawal kekaisaran. Setelah Jitian Singh dan Jiu-Jiu menaiki gerbong, Kusir mengendarai gerbong menjauh dari Istana Ruyi dan menuju ke Distrik Timur. Sekitar setengah jam kemudian, gerbong melewati selusin jalan dan berhenti di depan sebuah menara megah. Pagoda putih setinggi seratus kaki ini adalah salah satu dari sedikit bangunan ikonik di kota. Itu disebut pagoda ruang waktu. Area dalam jarak seribu kaki dari Tower of Time and Space adalah area terlarang yang dijaga oleh ratusan penjaga kuil. Orang biasa tidak diizinkan untuk mendekat. Tempat ini dijaga ketat, dan menara raksasa itu memancarkan aura suci dan agung. Jitian Singh samar-samar bisa merasakan bahwa ada susunan yang sangat kuat yang dipasang di dalam pagoda ruang waktu. Itu memancarkan gelombang kekuatan ilahi yang tak terlihat. Setelah Jiu-Jiu menunjukkan token kepada komandan pengawal kekaisaran, dia membawa Jitian Singh ke pagoda ruang waktu. Keduanya menaiki tangga batu yang berkelok-kelok. Setelah sekitar setengah jam, mereka tiba di lantai paling atas. Lantai paling atas adalah aula yang luas. Lantainya diaspal dengan batu giyok langka dan bertatahkan segala jenis permata dan batu suci. Di tengah aula, ada altar kuno dengan radius lebih dari 300 kaki. Altar berkedip dengan cahaya putih pekat dan memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang agung. Empat tetua berjubah putih dengan sikap bijak menjaga altar. Mereka bermeditasi dengan mata tertutup. Jiu-Jiu menunjuk ke altar dan memperkenalkannya kepada Jitian Singh. Tian Singh, itu adalah altar untuk melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Sebentar lagi, saya akan membiarkan keempat utusan membuka altar untuk membuka terowongan ruang waktu. Setelah Anda melewati terowongan ruang waktu, Anda akan dapat melakukan perjalanan miliaran mil dalam sekejap dan mencapai Ruins of God. Namun, Anda harus ingat bahwa setelah mencapai reruntuhan dewa, Anda harus berhati-hati. Anda tidak boleh gegabuh. Anda harus menemukan tempat yang aman untuk tinggal dan menunggu orang-orang dari gunung penganugerahan dewa tiba. Kemudian, Anda bisa bertemu dengan mereka. Jitian Singh mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jiu-Jiu merasa lega dan pergi bernegosiasi dengan empat utusan berjubah putih. Sesaat kemudian, keempat utusan berjubah putih mengikuti perintahnya dan bergabung untuk membuka susunan altar. Tiba-tiba, altar kuno mulai beroperasi dan menyala dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Cahaya emas suci memancarkan fluktuasi kekuatan suci yang menakutkan dan berkumpul di puncak altar. Secara bertahap memadat menjadi pintu cahaya emas setinggi 3 meter. Gaya pintu lampu itu sederhana dan sakral. Di balik pintu itu gelap gulita dan sangat misterius. Jitian Singh melihat bahwa terowongan ruang waktu telah dibuka dan membungkuk kepada Jiu-Jiu. Jiu-Jiu, kalau begitu aku akan pergi. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendaki. Jiu-Jiu tertegun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Tian Singh, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk kembali? Lalu apa yang Anda janjikan kepada saya sebelumnya, apakah masih dihitung? Jitian Singh mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, Jalan di depan masih panjang. Semuanya tidak diketahui. Mungkin suatu hari saya akan kembali. Tidak peduli apa, saya tidak akan melupakan apa yang saya janjikan kepada Anda. Saya pasti akan melakukannya. Suasana hati Jiu-Jiu menjadi semakin tertekan. Dia cemberut dan berkata, Jika kamu kembali pada kata-katamu, aku tidak akan pernah mempercayai mu lagi. Jitian Singh tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan melambai padanya. Kemudian, dia melangkah ke pintu cahaya ruang waktu. Suas. Detik berikutnya, pintu lampu ruang waktu menyala dengan cahaya kemasan. Sosok Jitian Singh menghilang. Empat utusan berjubah putih secara bertahap berhenti, dan pintu cahaya ruang waktu secara bertahap menghilang. Jiu-Jiu berdiri di tempat dan menatap kosong ke pintu cahaya ruang waktu yang menghilang. Setelah sekian lama, dia berbalik dan pergi. Suas. Jitian Singh hanya melihat kilatan cahaya di depan matanya. Dia meninggalkan kegelapan tanpa batas dan datang ke tempat yang asing. Dia muncul di gunung setinggi 10 ribu kaki. Dia berdiri di atas batu hitam besar di puncak gunung. Angin dingin yang menggigit bertiup di wajahnya, menyebabkan pakaiannya berkibar dan rambutnya yang panjang menari-nari. Dia melihat sekeliling dengan tenang dan mengamati medan di daerah ini. Dia melihat bahwa langit suram dan dipenuhi awan kelam yang tak berujung. Ada juga angin dingin bersiul yang mendatangkan malapetaka. Tidak ada jejak hijau di puncak gunung yang gundul. Bahkan pohon kecil atau rumputan pun tidak terlihat. Hanya ada tanah coklat keabu-abuan dan bebatuan gundul di mana-mana. Seluruh gunung di bawah kakinya berwarna abu-abu layu. Seolah-olah ada aura mati di sekitarnya. Di sekitar gunung, ada lembah kuno sedalam 10 ribu kaki, jurang yang panjang dan sempit, dan pegunungan yang bergelombang. Namun, tidak ada hutan atau vegetasi hijau dalam radius beberapa ratus mil. Langit dan bumi dipenuhi dengan hawa dingin yang tebal. Ada juga aura kuno dan berat. 1652 Sebelum datang ke reruntuhan dewa, Jitiansing telah melakukan penyelidikan dan memahami situasi reruntuhan dewa. Reruntuhan dewa telah ada sejak zaman kuno. Namun, dalam 10 atau 20 ribu tahun pertama, daerah ini tertutup kabut. Tidak ada yang bisa menemukan tempat ini, dan hampir tidak ada yang bisa memasuki reruntuhan dewa untuk melihat wujud aslinya. Sekitar 8 ribu tahun yang lalu, berita tentang reruntuhan dewa mulai menyebar ke seluruh benua. Banyak ahli seni bela diri mendengar berita tentang reruntuhan dewa dan bergegas masuk. Beberapa ingin memberi penghormatan kepada reruntuhan para dewa kuno, sementara yang lain ingin mendapatkan warisan atau harta karun para dewa kuno. Singkatnya, untuk waktu yang lama, reruntuhan dewa dikenal sebagai harta karun paling misterius di benua itu, menarik para ahli dari berbagai ras untuk dijelajahi. Meskipun beberapa orang yang beruntung berhasil memasuki reruntuhan dewa dan memperoleh banyak keuntungan dan kejutan, sebagian besar orang kalah. Namun, kebanyakan dari mereka hilang di reruntuhan dewa. Mereka mati di bawah cakar binatang buas atau menghilang secara misterius. 5 ribu tahun yang lalu, tiga kerajaan ilahi didirikan dan mulai campur tangan. Tiga kerajaan ilahi berdiskusi dan memutuskan untuk bergabung menjelajahi reruntuhan dewa untuk mendapatkan warisan dan harta karun para dewa kuno. Namun, penjaga misterius reruntuhan dewa muncul. Dia adalah orang tua dari reruntuhan dewa. Apakah para ahli dari tiga kerajaan ilahi bergabung atau para dewa ilahi secara pribadi mengambil tindakan, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Dengan orang tua reruntuhan dewa, tidak ada yang bisa memaksa masuk ke reruntuhan dewa, bahkan dewa bela diri. Orang tua reruntuhan dewa sama misteriusnya dengan reruntuhan dewa. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tidak ada yang tahu kekuatannya, dan tidak ada yang tahu mengapa dia ingin melindungi reruntuhan dewa. Orang-orang hanya tahu bahwa setelah patua dari reruntuhan dewa berdiskusi dengan tiga dewa ilahi, mereka membuat keputusan. Setiap 20 tahun atau lebih, tiga kerajaan ilahi akan memilih para jenius yang paling menonjol untuk bertukar petunjuk di reruntuhan dewa. Jika ada yang memiliki bakat luar biasa atau dapat menarik perhatian patua reruntuhan dewa, dia akan memberi mereka kesempatan untuk memasuki reruntuhan dewa. Aturan ini berasal dari ini dan telah berlangsung selama lebih dari 5.000 tahun. Jitiansing berdiri di puncak gunung yang gundul dan memandangi langit kelabu di depannya. Dia bergumam dengan ekspresi tenang, Jiu-Jiu mengatakan sebelumnya bahwa pertukaran kerajaan ilahi akan diadakan di platform tatapan kuno. Tapi reruntuhan dewa sangat luas, setidaknya 10 juta mil. Di manakah anjungan pandang kuno? Dengan pemikiran ini, dia mengeluarkan slip geok komunikasi dan mengirim pesan ke grid guardian, menanyakan lokasinya dan lokasi platform tatapan kuno. Sekitar seperempat jam kemudian, cahaya spiritual terbang dari cakrawala dan mendarat di tangannya. Cahaya spiritual ini adalah slip batu geok yang dikirim kembali oleh grid guardian. Jitiansing melepaskan divine sense-nya dan menyerbunya, segera membaca informasinya. Ternyata penjaga agung secara pribadi telah membawa keempat murid dewa ke sini dan mereka sudah dalam perjalanan. Mereka membutuhkan waktu sekitar 12 hari untuk mencapai reruntuhan dewa. Adapun lokasi platform pandangan kuno, pelindung agung tidak tahu di mana Jitiansing berada dan tidak bisa memberinya petunjuk arah dan rute. The Grid Guardian hanya memberitahunya bahwa platform pengamatan kuno terletak di kedalaman reruntuhan dewa, dekat dengan pusat. Jitiansing diam-diam menyingkirkan slip geok dan membuka dunia pedang. Perasaan ilahinya meluas kemanor penguasa kota di kota tanah damai. Di ruang rahasia yang remang-remang, ada dua futon yang terbuat dari batu geok spiritual dan tempat tidur lebar yang terbuat dari batu geok es. Seorang pria muda berjubah hitam dengan wajah dingin sedang berbaring di tempat tidur batu geok es, tidur dengan tenang. Di futon tidak jauh dari sana, seorang wanita muda berjubah tawis putih dengan dua kuncir kuda duduk tegak. Tanpa diragukan lagi, kedua orang ini adalah Zibai dan Sohei. Ketika Jitiansing kembali ke gunung penyegel dewa, Sohei membawa Zibai yang terluka parah dan tidak sadarkan diri ke kaki gunung untuk disembuhkan. Sebelum Jitiansing pergi ke kerajaan ilahi yang luas, dia menemukan Sohei dan Zibai dan meminta mereka memasuki dunia pedang untuk memulihkan diri. Dengan cara ini, mereka berdua tidak akan terpisah darinya. Selama periode waktu ini, Sohei dan Zibai telah sembuh di ruang rahasia dan tidak pernah berinisiatif untuk memanggilnya. Sohei, bagaimana situasi Zibai? Jitiansing bertanya pada Sohei melalui transmisi suara. Sohei, yang sedang bermeditasi, dengan cepat mengakhiri kultifasinya dan menjawab melalui transmisi suara, Guru, luka Zibai tidak lagi serius. Dia akan bangun paling lama dalam dua hari. Mendengar kata-katanya, Jitiansing merasa lega. Karena itu, dia mengubah topik dan bertanya, Sohei, apakah kamu pernah mendengar tentang reruntuhan dewa? Sohei terkejut sesaat, lalu menganggup dengan ekspresi serius, Tentu saja aku pernah mendengarnya, itu adalah area terlarang paling misterius di benua itu, konon dewa-dewa kuno dimakamkan di sana. Tuan, mungkinkah Anda sudah sampai di reruntuhan dewa? Jitiansing sedikit menganggup, Benar, saya saat ini berada di Ruins of God. Sohei mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata tanpa ragu, Tuan, reruntuhan Tuhan dipenuhi dengan bahaya dan bahaya yang tak terduga. Tuan, tolong lepaskan Sohei untuk melindungi keselamatanmu. Jitiansing berpikir sejenak, lalu membuka pintu keluar dunia pedang. Sua. Dengan kilatan cahaya, Sohei meninggalkan dunia pedang dan muncul di hadapannya. Sohei menyapa Tuan, Sohei membungku hormat pada Jitiansing. Jitiansing menganggup dan bertanya, Sohei, pernahkah kamu mendengar tentang platform tatapan kuno? Sohei dengan tenang menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Sohei hanya mendengar nama besar reruntuhan dewa, tapi aku belum pernah ke sini. Baiklah, kalau begitu kita hanya bisa menjelajah perlahan. Jitiansing berkata tanpa mengubah ekspresinya. Kemudian, dia membawa Sohei dan terbang ke langit, terbang ke arah timur secepat kilat. Dia melesat melintasi langit, dan Sohei mengikuti di belakangnya sejauh seribu kaki, menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura dan jejaknya. Di permukaan, sepertinya hanya Jitiansing yang bepergian sendirian. Jitiansing mengerti bahwa Sohei ingin melindunginya dalam kegelapan agar lebih mudah baginya untuk bergerak. Tanpa sadar, sepuluh jam telah berlalu. Saat itu malam hari, dan malam yang gelap gulita menyelimuti dunia. Awan timah di langit lebih tebal, dan angin dingin yang menggigit lebih mengamuk. Jitiansing terbang lebih dari 60 ribu kilometer, melintasi pegunungan kelabu yang tak terhitung jumlahnya dan lembah-lembah terpencil. Dia tidak menemui siapapun di sepanjang jalan, juga tidak menemui bahaya. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa ini seharusnya menjadi pinggiran reruntuhan dewa, yang relatif aman. Daerah yang benar-benar berbahaya berada di kedalaman reruntuhan dewa. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala di langit yang gelap gulita di depannya. Cahaya menyilaukan itu berwarna-warni dan menyebar dalam bentuk kipas di langit malam yang gelap gulita. Di ujung langit, cahaya yang menyilaukan itu seperti titik cahaya yang sangat kecil. Secara bertahap menyebar, membentuk bayangan cahaya besar. Bayangan cahaya membentang melintasi langit malam yang tinggi dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Itu terus berubah menjadi lingkaran cahaya dan penampilan yang berbeda. Melihat pemandangan ini, Jitiansing yang sedang terbang dan bergegas dalam perjalanannya langsung mengangkat alisnya. Ini adalah, fenomena langit dan bumi. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa itu adalah fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh suatu benda suci yang kuat. Meskipun dia sangat jauh, dia samar-samar bisa merasakan jejak fluktuasi kekuatan suci yang samar. Melihat sumber berkas cahaya, sepertinya berada di kedalaman reruntuhan dewa. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi itu sebenarnya menyebabkan fenomena langit dan bumi yang begitu mengejutkan yang dapat dilihat dari jarak ratusan ribu kilometer. 1653 Jika di tempat lain, bahkan jika fenomena langit dan bumi muncul, Jitiansing tidak akan mengaitkannya dengan kelahiran objek dewa. Namun, ini adalah reruntuhan dewa, tanah terlarang paling misterius di benua itu. Itu juga tanah harta karun nomor satu. Daerah ini dikatakan sebagai makam para dewa kuno, dan benda-benda dan peninggalan yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di sana. Di seluruh benua Senwu, jika ada tempat di mana objek dewa kemungkinan besar akan muncul, pasti ada di sini. Dengan demikian, Jitiansing meningkatkan kecepatan terbangnya dan terbang ke arah cahaya warna-warni. Sohei juga melihat cahaya yang menyilaukan di langit malam dan dapat mengetahui bahwa itu adalah fenomena khusus langit dan bumi. Jitiansing tidak perlu menjelaskan. Dia juga bisa menebak apa yang dipikirkan Jitiansing, jadi dia mempercepat dan mengikutinya. Sangat cepat, beberapa jam lagi berlalu. Saat fajar tiba, cahaya menyilaukan lima warna di langit berangsur-angsur menghilang. Namun, Jitiansing telah mengidentifikasi arah dan memperkirakan perkiraan jaraknya. Dia berada sekitar 70 hingga 80 ribu mil jauhnya dari sumber cahaya warna-warni itu. Dia akan tiba dalam 12 hingga 14 jam. Cahaya warna-warni telah menghilang. Hanya ada dua kemungkinan, entah benda suci telah diambil, atau benda suci telah hibernasi. Tidak peduli apa hasilnya, dia ingin bergegas secepat mungkin untuk menyelidikinya. Namun, Jitiansing telah meninggalkan pinggiran reruntuhan dewa dan memasuki kedalaman reruntuhan dewa. Dia hanya terbang beberapa ribu mil jauhnya. Saat dia terbang di atas lembah yang dalam, dia diserang oleh binatang buas. Itu adalah ular raksasa yang telah dibudidayakan selama lebih dari seribu tahun. Itu sudah berevolusi menjadi naga jahat. Tubuhnya panjangnya seribu kaki, dan seluruh tubuhnya tertutup sisik berwarna coklat keabu-abuan dan perak tua. Ada juga dua tumor ganas berwarna merah tua di dahinya. Itu telah mengintai di lembah sepanjang waktu. Ketika Jitiansing terbang di atas lembah, ia dengan berani melancarkan serangan. Kabut beracun yang menutupi langit dan bumi, bercampur dengan lebih dari selusin kolom air yang dibentuk oleh cairan beracun, menyelimuti Jitiansing. Jitiansing merasakan ada yang tidak beres. Dia dengan tegas melepaskan kekuatan sihirnya dan memadatkan lapisan pelindung kekuatan sihir untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! 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 Di tengah serangkaian suara teredam, lebih dari selusin pilar air hitam menghantamnya, dan kabut beracun hijau tua juga menyelimutinya. Kekuatan dampak yang mengerikan membuatnya terbang ribuan meter jauhnya. Dia menabrak puncak gunung di sisi kiri lembah, menyebabkan bebatuan dan debu beterbangan ke udara. Kekuatan Wim telah mencapai alam roh esensi Cakrawala ke-9. Itu tidak jauh dari alam transendensi kesengsaraan. Setelah menerobos ke alam kesengsaraan dan berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi pertama, tumor ganas di kepalanya akan berubah menjadi tanduk naga. Itu juga akan berubah dan berhasil berevolusi menjadi naga banjir. Mengaum! Setelah naga banjir jahat menghempaskan Jitiansing, ia mengeluarkan raungan yang bersemangat. Sosoknya melintas dan bergegas menuju Jitiansing. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit dengan kejam. Namun, saat itu melesat di depan Jitiansing, beberapa lampu pedang yang menyelaukan menyala di langit dari samping. Desir! Desir! Enam lampu pedang besar berwarna biru es meledak dengan kekuatan yang tak terbendung, dan dengan kecepatan kilat, mereka dengan kejam menebas tubuh naga jahat itu. Dengan serangkaian poni teredam, tubuh sepanjang seribu kaki naga banjir itu dipotong menjadi tujuh bagian dalam sekejap. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan racun hijau tua berceceran di mana-mana. Naga jahat membuka mulutnya dan menjerit sengsara. Beberapa bagian tubuhnya jatuh dari langit dan menabrak lembah di bawah. Tubuh fisiknya terbunuh di tempat, dan roh esensinya segera muncul dari kepalanya dan terbang ke langit. Esens spirit berbentuk ular berwarna coklat ke abu-abuan itu seperti kabut abu-abu sepanjang dua kaki. Itu melihat sekeliling dengan panik, mencari orang yang membunuh tubuh fisiknya. Hanya pada saat inilah sosok anggun muncul di langit tidak jauh dari sana. Itu adalah seorang wanita muda berjubah putih. Dia memegang pedang sepanjang tiga kaki dan memancarkan aura yang kuat. Orang ini adalah Sohei. Ketika esens spirit naga jahat melihat Sohei muncul dan merasakan aura ranah tribulation transcendence miliknya, ia segera melarikan diri ketakutan. Sohei tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengejarnya secepat kilat dan menggunakan teknik rahasia untuk membunuh roh esensi naga jahat. Kemudian, dia terbang kembali ke sisi Jitiansing dan bertanya dengan nada khawatir, Tuan, apakah Anda terluka? Bagaimana lukamu? Jitiansing telah melepaskan perisai kekuatan magisnya. Dia berkata dengan ekspresi tenang, Jangan khawatir, naga jahat itu tidak bisa menyakitiku. Tapi itu menyemburkan kabut beracun, Sohei masih sedikit khawatir dan memperingatkan, Tuan, Anda harus memeriksa luka Anda dengan hati-hati untuk melihat apakah Anda diracuni. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, tubuh fisiku telah ditemparibuan kali dan sudah kebal terhadap racun. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Setelah mengatakan itu, dia terus terbang ke kedalaman Ruins of God. Sohei melihat auranya stabil dan tidak ada yang aneh, jadi dia mengikutinya dengan lega. Dua jam kemudian, Jitiansing menghadapi bahaya lagi. Bahaya kali ini tidak datang dari binatang buas. Ada bukit rendah yang tidak mencolok di pegunungan yang diselimuti kabut tebal. Ketika Jitiansing terbang di atas bukit, kekuatan melahap yang mengerikan tiba-tiba datang dari bawah kakinya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkramnya dan menariknya ke bawah. Karena lengah, dia ditarik ke dalam kabut tebal oleh kekuatan melahap yang mengerikan. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa di bawah penutup kabut, ada lubang hitam yang tertutup puing-puing di atas bukit. Lubang hitam dengan radius 10 kaki itu seperti jurang maut, tapi juga seperti mulut besar binatang buas yang ingin melahap manusia. Itu terlihat agak menyeramkan dan menakutkan. Kekuatan melahap yang tak terlihat begitu kuat sehingga hampir bisa merobek ruang. Itu sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga Tribulation Stage. Jitiansing berjuang dengan sekuat tenaga. Dia tidak segan-segan menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik teleportasinya. Namun, dia masih tidak bisa menahan kekuatan melahap lubang hitam itu. Dia terus jatuh dan hendak ditelan ke dalam lubang hitam misterius. Pada saat kritis, Sohei bergegas mendekat dan dengan putus asa menariknya keluar dari lubang hitam dan melarikan diri dari kabut. Setelah kejadian ini, Jitiansing menyadari bahwa bahaya tersembunyi di reruntuhan dewa tidak hanya datang dari setan dan binatang buas yang ganas. Ini adalah reruntuhan dewa kuno, area terlarang paling istimewa di benua itu. Apapun bisa terjadi. Setelah menganalisisnya dengan tenang, dia memutuskan bahwa lubang hitam misterius itu kemungkinan besar adalah celah spasial. Begitu dia ditelan oleh lubang hitam, dia pasti akan mati. Kekuatan spasial yang tak tertandingi akan mencabik-cabiknya, bahkan tidak meninggalkan jejaknya. Setelah itu, Jitiansing menjadi lebih berhati-hati. Sekitar satu jam kemudian, dia baru saja terbang melewati gunung setinggi 10 ribu kaki ketika dia menemukan aliran api di langit di sisinya. Di dalam api merah gelap, sesosok tubuh tinggi terbungkus di dalamnya. Jitiansing segera waspada. Dia dengan hati-hati mengamati dan melihat bahwa itu adalah pria parubaya kekar dengan kepala penuh rambut merah. Swosh! Pria parubaya itu langsung menuju Jitiansing dan berhenti seratus langkah di depannya. Hei, Nak, apakah kamu juga ingin pergi ke Gunung Fulong untuk mendapatkan bagian dari jarahan? Pria parubaya itu menilai Jitiansing dan bertanya dengan nada sembrono. Dia mengenakan baju besi kulit hitam. Tangan kirinya berada di pinggangnya dan tangan kanannya memegang pedang di bahunya. Dia memancarkan aura yang sulit diatur. 1654 Pria berambut merah itu jelas dari benua Senwu. Lebih jauh lagi, dia memiliki kekuatan seorang kultifator rilem kesengsaraan tingkat pertama. Di reruntuhan ilahi yang penuh dengan bahaya ini, orang asing manapun bisa menjadi musuh, jadi bagaimana Jitiansing bisa lengah. Apalagi pria berambut merah itu penuh dengan kesombongan dan haus darah, jadi dia jelas bukan orang yang baik. Yang mengejutkan Jitiansing adalah setelah pria berambut merah itu mengukurnya, dia melengkungkan bibirnya dan mencibir. Hehehe, hanya primordial spirit rilem junior berani datang ke Ruins of God untuk mencari harta karun. Kamu pasti lelah hidup. Nak, biarkan kakak Huokui menyarankanmu untuk segera meninggalkan tempat ini. Benda suci di gunung naga tersembunyi bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Jangan kehilangan hidup Anda ketika saatnya tiba. Setelah mendengar kata-katanya, Jitiansing tahu ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, Kamu Huokui, seorang petualang yang sering menjelajahi reruntuhan dewa. Itu benar. Kamu tidak terlalu bodoh. Huokui menganggup dan menyeringai. Jitiansing terus bertanya, Gunung naga tersembunyi berjarak puluhan ribu kilometer. Kamu bahkan belum sampai di sana, jadi bagaimana kamu tahu bahwa benda suci telah muncul di sana? Sepertinya kamu tahu banyak tentang gunung naga tersembunyi dan benda suci itu. Huokui meliriknya dan mengungkapkan senyum main-main. Ah, kau ingin menipuku. Apa? Kamu masih belum menyerah. Jitiansing dengan tenang menjawab, barang suci itu langka. Bahkan jika aku tidak memiliki takdir untuk mendapatkannya, masih bagus untuk bisa melihatnya. Huokui bersikap sembrono dan menganggup. Karena kamu begitu keras kepala dan bersikeras menabrak gunung naga tersembunyi, aku akan memenuhi keinginanmu kali ini. Apakah Anda tidak ingin meminta informasi? Tunjukkan ketulusan terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia mengusap jarinya ke arah Jitiansing, sepertinya dia sedang meminta uang. Jitiansing tidak bertele-tele dan berkata dengan lugas, sebutkan harga Anda. 30 ribu batu roh, tidak kurang satupun. Huokui mengulurkan tiga jari dan tersenyum. Saya jamin Anda akan mendapatkan informasi yang Anda inginkan. Jitiansing tidak tawar-menawar dengannya, dan hanya mengeluarkan 30 ribu batu roh. Dia melambaikan tangannya, dan menembakkan cahaya kemasan, dan mengirimkannya. Ketika Huokui melihat ini, jejak kemarahan yang hampir tidak terdeteksi melintas di matanya. Jelas, dia tidak berharap Jitiansing begitu terus terang. Jika dia tahu lebih awal, dia pasti akan meminta harga selangit. Hahaha, pemurah sekali. Sepertinya anak ini adalah domba yang gendut. Huokui mencibir ke dalam. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bola cahaya emas. Setelah menghitung 30 ribu batu roh, dia memasukkan semuanya ke dalam cincin spasialnya. Sangat bagus. Berat, kamu benar-benar lugas. Huokui mengacungkan jempol pada Jitiansing dan mengungkapkan senyum penghargaan. Mari kita bicara sambil berjalan. Jika kita terlambat, kita tidak akan tepat waktu. Dia terbang berdampingan dengan Jitiansing. Saat mereka bergegas ke Gunung Fulong, dia menjelaskan penyebab kejadian tersebut. Sebulan yang lalu, beberapa petualang menyebarkan berita bahwa ada cahaya dewa yang berkelap-kelip di Gunung Fulong. Saya memimpin beberapa saudara untuk menyelidiki, tetapi kami tidak menemukan apapun. Di bulan berikutnya, cahaya ilahi sering muncul, dan bahkan saya melihatnya sekali. Setelah berita itu tersebar, beberapa kelompok petualang pergi untuk menyelidiki. Namun, sekelompok pembangkit tenaga misterius memanfaatkan kesempatan itu dan menduduki Gunung Fulong. Beberapa petualang mencoba memaksa masuk, tetapi mereka semua terbunuh oleh pembangkit tenaga misterius itu. Hanya satu veteran yang berhasil melarikan diri, namun tubuh fisiknya hancur. Hanya roh primordialnya yang tersisa, dan pikirannya tidak lagi jernih. Semakin kuat pusat kekuatan misterius itu, semakin yakin aku bahwa pasti ada benda suci yang tersembunyi di Gunung Fulong. Jadi, saya mengirim dua saudara untuk tinggal di dekat Gunung Fulong untuk mengawasinya. Tadi malam, benda suci akhirnya muncul. Ketika dia mendengar ini, Jitiansing mengerti intinya. Sejak zaman kuno, selalu ada petualang yang hidup di ujung pedang mereka. Mereka mencari makam dewa dan peninggalan sejarah di reruntuhan dewa, berharap menemukan benda dan harta karun dewa. Huokui adalah salah satu petualang itu, dan dia adalah seorang veteran berpengalaman. Tadi malam, dua petualang yang tetap tinggal untuk mengawasi Gunung Fulong menemukan bahwa benda suci telah muncul, jadi mereka mengirim pesan ke Huokui. Huokui bergegas ke Gunung Fulong setelah menerima berita itu. Jitiansing menganggup dan bertanya, kalau begitu, tahukah kamu apa benda suci yang muncul di Gunung Fulong itu? Huokui tersenyum bangga dan menganggup. Tentu saja aku tahu. Jika tidak, mengapa saudara-saudaraku harus mengawasinya? Namun, jika Anda ingin tahu, Anda harus membayar lebih. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jitiansing mencibir. Apakah karena aku terlalu mudah memberimu 30 ribu batu roh? Apakah kamu pikir aku domba yang gemuk? Apakah Anda tahu mengapa saya tidak tawar-menawar dengan Anda? Itu karena kamu tidak bisa melakukan apapun di depanku. Nada bicara Jitiansing penuh percaya diri dan aura yang mendominasi, yang mengejutkan Huokui dan membuatnya mengerutkan kening dalam-dalam. Dia dengan hati-hati menilai Jitiansing dengan tatapan yang rumit. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Intuisinya yang tajam memberitahunya bahwa tindakan dan temperamen Jitiansing luar biasa, jadi dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, dia tidak bisa mengerti dari mana seorang anak nakal di tingkat ketujuh alam jiwa primordial mendapatkan kepercayaan diri yang begitu kuat. Setelah hening sejenak, Huokui dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum untuk mengatasi kecanggungan. Adik, benda suci di gunung Fulong adalah harta langka yang dapat mengejutkan dunia. Jika saya menjual informasi ini, orang akan membelinya seharga 300 ribu atau bahkan 3 juta baturoh, apalagi 30 ribu baturoh. Jitiansing tidak membuang kata-kata lagi dengannya. Dia mengeluarkan 20 ribu baturoh lagi dan melemparkannya ke depannya. Berbicara. Huokui mengambil 20 ribu baturoh yang terbungkus cahaya kemasan. Setelah menimbangnya di tangannya, dia memasukkannya ke dalam cincinnya. Berbicara tentang benda suci itu, saya harus menyebutkan asal-usul nama Gunung Fulong. Menurut legenda, Gunung Fulong terbentuk dari mayat naga dewa kuno. Daging dan darah naga dewa berubah menjadi tanah, sementara tulangnya berubah menjadi batu gunung dan urat bijih. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, itu hanya legenda. Jangan dengarkan, langsung ke intinya. Huokui mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, menurut saudara-saudaraku dan penyelidikanku, benda suci di kedalaman Gunung Fulong kemungkinan besar adalah setetes darah naga. Di zaman kuno, mayat naga dewa kembali ke dunia, dan daging serta tulangnya berubah menjadi pegunungan. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu, Gunung Fulong telah mengalami beberapa perubahan khusus di bawah pengaruh energi spiritual dunia. Oleh karena itu, semua energi di Gunung Fulong telah terkumpul menjadi setetes darah naga dewa. Itulah inti dari kekuatan naga suci kuno. Jika ada yang bisa mendapatkan setetes darah naga suci itu, mereka bisa mewarisi warisan naga suci dan mendapatkan kekuatan naga suci. Mereka memiliki harapan besar untuk mencapai alam dewa. Pada titik ini, nada suara Huokui agak berapi-api. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, dan matanya bersinar. Namun, reaksi Jitian Singh acuh tak acuh. Dia berkata tanpa ekspresi, omong kosong. Huokui melihat bahwa dia tidak mempercayainya dan langsung tertawa. Hahaha, adik, kamu terlalu bodoh. Meskipun kedengarannya tidak terbayangkan, ini adalah reruntuhan dewa, tanah paling misterius dari dewa terkubur di benua. 1655. Huokui membuat sumpah yang sungguh-sungguh. Jitian Singh tidak mempercayainya di permukaan, tetapi dia memiliki rencananya sendiri. Bahkan jika Huokui menggodanya, dia tidak bisa diganggu. Sangat cepat, enam jam lagi berlalu. Hari sudah sore lagi. Keduanya akhirnya tiba di dekat gunung Fulong. Ketika mereka masih beberapa ratus mil jauhnya, Huokui menunjuk ke pegunungan besar berwarna coklat keabu-abuan di depan mereka dan berkata kepada Jitian Singh, adik, itu gunung Fulong. Jitian Singh melihat kekejauhan dan melihat barisan pegunungan yang luas. Itu memang membentang ribuan mil. Melihat ke bawah dari langit, pegunungan itu benar-benar terlihat seperti naga dewa yang tergeletak di tanah. Unggungan gunung coklat keabu-abuan itu tajam dan penuh kekuatan, seperti punggung naga dewa kuno. Beberapa cabang yang menjulur dari kaki gunung juga menyebar seperti cakar naga. Ketika Jitian Singh melihat gunung Fulong dengan matanya sendiri, dia akhirnya mengerti mengapa Huokui begitu fanatik dan mengklaim bahwa gunung itu dibentuk oleh naga dewa. Tak lama kemudian, keduanya terbang beberapa ratus mil jauhnya dan tiba di atas gunung Fulong. Indra tajam Jitian Singh mendeteksi bahwa udara di sekitar gunung Fulong masih dipenuhi dengan ki spiritual langit dan bumi yang kental, serta riak samar kekuatan ilahi. Fakta membuktikan bahwa benda suci benar-benar muncul di gunung Fulong. Dia melihat sekeliling beberapa ratus mil di depannya dan melihat bayangan samar melintas di langit. Tampaknya beberapa petualang masih bertahan di kedalaman gunung Fulong. Pada saat itu, Huokui mengeluarkan panah perak dan melepaskannya setelah menyuntikkan kekuatan sihirnya. Suara mendesing. Panah itu melesat ke langit dan meledak, berubah menjadi cahaya perak yang bisa dilihat dari jarak beberapa ratus mil. Jitian Singh tahu bahwa Huokui memanggil teman-temannya. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian, dua seberkas cahaya terbang keluar dari gunung Fulong dan melesat secepat kilat. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua garis cahaya berhenti di depan mereka. Setelah cahaya memudar, dua pria paruh bayam muncul. Salah satunya memiliki tubuh sekokoh batu besar dan mengenakan baju besi hitam tebal. Yang lainnya setipis tiang bambu dan mengenakan baju besi kulit hitam. Dia memiliki penampilan mata yang licik. Begitu mereka berdua membungkuk pada Huokui, pandangan mereka tertuju pada Jitian Singh. Mereka mengukurnya dengan kebingungan dan kewaspadaan. Bos Huokui, siapa bocah ini? Kakak, anak ini terlihat sangat asing. Mungkinkah dia seorang pemula yang sedang kamu rawat? Huokui masih khawatir tentang masalah darah naga ilahi, jadi dia tidak mau repot-repot membuang-buang nafas dengan mereka. Aku bertemu anak ini di jalan. Bukankah aku meminta kalian berdua untuk mengawasinya? Di mana benda-benda ilahi? Siapa yang mencurinya? Pria kurus bermata licik itu buru-buru menjawab, Kakak, benda suci itu lahir tadi malam dan baru dibawa pergi pagi ini. Orang-orang yang telah merampas benda suci itu adalah sekelompok ahli misterius dari sebelumnya. Kekuatan mereka terlalu kuat. Kami berdua tidak bisa dekat sama sekali, apalagi mengikuti mereka. Kami hanya bisa menunggu di sini untuk Anda. Huokui segera mengerutkan alisnya dan dengan marah berteriak, Bajingan, objek suci yang telah saya incar selama lebih dari sebulan direnggut begitu mudah oleh mereka. Bukankah ada beberapa kelompok orang yang berjongkok di dekat gunung Fulong? Mungkinkah Bajingan itu tidak mencoba merebutnya? Apakah mereka hanya menonton saat benda suci itu direnggut? Pria berarmor hitam itu menjelaskan, kelompok petualang itu semuanya mengambil tindakan dan bertarung dengan para ahli misterius itu untuk waktu yang lama. Sayangnya, para petualang itu tidak cukup kuat dan tidak mampu merebut benda suci tersebut. Lebih dari sepuluh ahli mereka bahkan terbunuh. Kakak, lihat ke sana. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh pertarungan mereka. Mereka bertarung dan melarikan diri ke arah itu. Setelah mengatakan itu, pria berbaju besi hitam itu menunjuk ke arah kedalaman gunung Fulong. Gunung Fulong dan barisan pegunungan di sekitarnya dipenuhi dengan jurang dan celah yang besar. Ada juga beberapa lubang dalam yang radiusnya puluhan kilometer. Melihat ke atas, setidaknya dalam radius beberapa ratus kilometer, itu adalah pemandangan kehancuran. Huokui segera menjadi pucat karena ketakutan. Dia berseru tak percaya, kekuatan para ahli misterius itu sebenarnya sekuat ini. Pria berbaju besi hitam itu buru-buru menganggup dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, Kakak, dengan kekuatan kita, tidak mungkin kita merebut benda suci itu. Ada orang pendek jelek di antara para ahli misterius itu. Dia sangat kuat dan bisa membunuh kami bertiga sendirian. Pria kurus bermata licik itu juga menganggup setuju dan berkata dengan sedikit ketakutan, Kakak, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kenapa tidak, kita menyerah saja. Tidak peduli betapa berharganya objek ilahi itu, kita tidak dapat meninggalkan hidup kita. Ekspresi Huokui sedingin es. Tatapannya berfluktuasi untuk beberapa saat sebelum dia mengutuk dengan enggan, anak Abe Asteristej. Aku akan mengingat dendam ini. Jangan biarkan aku mengetahui identitas mereka. Cepat atau lambat, aku akan membunuh mereka semua dan merebut kembali benda suci itu. Pria berbaju besi hitam dan pria kurus itu menganggup berulang kali dan mengutuk dengan kemarahan yang benar. Mereka bertiga terdiam dan pandangan mereka tertuju pada Jitiansing. Pria kurus bermata licik itu memutar matanya dan menatap Huokui dengan penuh arti. Dia mengirimkan suaranya dan bertanya, Kakak, apakah domba kecil itu gemuk? Huokui tertegun sejenak sebelum dia menyeringai. Tentu saja gemuk, sangat gemuk hingga mengeluarkan minyak. Seperti kata pepatah, apa yang Anda kalah di ayunan, Anda dapatkan di bundaran. Saya tidak bisa mendapatkan objek ilahi, tetapi saya tidak bisa bekerja dengan sia-sia. Pria berbaju besi hitam itu dengan cepat menganggup dan seringai kejam muncul di wajahnya yang gelap. Pria kurus bermata licik itu tersenyum dan tersanjung, Kakak, kamu menjadi lebih berpengetahuan akhir-akhir ini. Kata-katamu menjadi semakin halus. Jitiansing mendengarkan percakapan mereka dan diam-diam mengamati situasi di Gunung Fulong sambil memikirkan langkah selanjutnya. Dia tiba-tiba merasakan bahwa suasananya tidak baik. Dia menoleh dan melihat Huokui dan dua lainnya mengelilinginya dengan senyum sinis. Huokui membawa pedang seukuran telapak tangannya dan mencibir. Adik laki-laki, apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku membantumu? Pria berbaju besi hitam itu menjilat bibirnya dengan tatapan haus darah di matanya. Dia berkata dengan niat membunuh, Bos, saya pikir kita harus mengikuti aturan lama dan memotongnya. Lalu kita akan menghitung rampasannya. Pria kurus bermata licik itu tersenyum dan berkata dengan nada mengejek, jangan terlalu kasar. Saya dapat melihat bahwa anak nakal ini memiliki sikap yang luar biasa. Dia mungkin berasal dari keluarga yang luar biasa dan memiliki banyak uang. Kakak, mengapa kita tidak membiarkannya hidup dan memeras sejumlah uang dari keluarganya dan membuat masalah besar? Huokui berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Itu ide yang bagus, tapi aku tidak ingin melalui banyak masalah. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke depan Jitian Sing dalam sekejap. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedangnya yang berharga dan meletakkannya di leher Jitian Sing. Berat, kamu bisa meninggalkan kekayaanmu atau meninggalkan hidupmu. Jika itu adalah murid normal dari keluarga aristokrat, mereka akan terpana oleh pergantian peristiwa seperti itu. Jika itu adalah seseorang dengan temperamen yang lemah, mereka bahkan mungkin kencing di celana. Huokui sudah terbiasa menggunakan jurus ini. Dia telah merampok dan membunuh banyak pembudidaya muda. Itu adalah metode yang dicoba dan diuji. Namun, dia bertemu Jitian Sing kali ini. Ekspresi Jitian Sing tetap tenang dan tenang. Bahkan ketika pisau ditempatkan di lehernya, dia tidak berkedip. Hatinya tidak goyah sama sekali. Dia bahkan merasa ingin tertawa. He he, kamu benar-benar Algojo yang kejam. Kamu tidak pantas mati. 1656. Reaksi Jitian Sing membuat Huokui dan dua lainnya tercengang. Mereka telah merampok dan membunuh banyak orang. Sebagian besar pembudidaya yang mereka temui telah mempermalukan diri mereka sendiri dalam situasi seperti itu. Beberapa gemetar ketakutan saat mereka mencoba menggilat orang lain. Beberapa menangis dengan getir saat mereka bersujud dan memohon belas kasihan. Bahkan ada beberapa yang melarikan diri dengan panik. Namun, mereka belum pernah bertemu seseorang seperti Jitian Sing. Bahkan ketika kematian sudah dekat, ekspresinya tidak berubah. Dia masih percaya diri dan sombong seperti sebelumnya. Pria berbaju besi hitam itu mengerutkan alisnya dengan ragu. Dia menoleh untuk melihat pria kurus di sampingnya dan bertanya dengan lembut, apa arti kata-kata terakhirnya. Sebelum lelaki kurus itu sempat menjawab, Huokui berteriak dengan wajah penuh amarah, dia bilang kita lelah hidup. Pria berbaju besi hitam itu tidak mampu menahan amarahnya. Dia memelototi Jitian Sing dengan niat membunuh dan berteriak, berat. Anda benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati. Setidaknya ada 800 domba gemuk sepertimu yang mati di bawah pedangku, jika tidak seribu. Huokui mengerutkan alisnya dan menatap Jitian Sing dengan dingin. Dia bertanya dengan suara dingin, berat, sepertinya kamu lebih baik mati daripada menyerah. Anda hanya memiliki satu kehidupan. Anda lebih baik berpikir dengan hati-hati. Reaksi Jitian Sing terlalu tenang. Itu membuat Huokui merasa khawatir dan cemas. Dia tidak bisa mengerti. Jitian Sing hanya berada di level ketujuh dari alam jiwa esensi. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menantangnya. Dia adalah ahli Rilem Tribulation pasing Rilem tingkat pertama. Pria berbaju besi hitam dan pria kurus itu juga berada di tingkat kesembilan dari alam jiwa esensi. Bagi mereka bertiga, membunuh Jitian Sing semudah pai. Jitian Sing menatap Huokui. Sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai mengejek. Dia berkata dengan nada main-main, aku bisa mengambil nyawa anjingmu tanpa mengangkat satu jari pun. Apakah Anda mempercayai saya? Yang marah. Kesabarannya benar-benar habis. Dia berteriak dengan suara dingin, berat. Karena Anda bersikeras mencari kematian, saya akan memenuhi keinginan Anda. Saat dia mengatakan itu, tangan kanannya meletus dengan kekuatan mengamuk. Dia mengacungkan pedang seukuran telapak tangannya dan dengan kejam menebas leher Jitian Sing. Pedang itu berjarak kurang dari setengah meter dari leher Jitian Sing. Huokui percaya bahwa tidak ada yang bisa mengelak dari jarak sedekat itu. Pada saat berikutnya, leher Jitian Sing akan dipotong dan kepalanya akan dipisahkan dari tubuhnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. Suwa. Tubuh Jitian Sing melintas dan dia menghilang ke udara tipis. Seperti yang diduga, tebasan Huokui meleset. Saat berikutnya, ketika sosok Jitian Sing muncul kembali, dia sudah berdiri di langit 10 li jauhnya. Ekspresinya masih acu-ta'acu dan tenang, bahkan ada seringai menghina di sudut mulutnya. Huokui melebarkan matanya dengan tak percaya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, cahaya dingin yang menyilaukan telah menyala di belakangnya. Desir, desir. Enam lampu pedang yang dingin dan menyilaukan, membawa kekuatan untuk menembus segalanya, menyelimuti sosoknya. Lampu pedang datang terlalu tiba-tiba dan muncul entah dari mana, membuat Huokui benar-benar lengah. Dengan serangkaian poni teredam, tubuh Huokui dipotong menjadi beberapa bagian oleh enam lampu pedang. Darah panas terik menyembur keluar, memercikkan bunga merah di langit. Huokui, yang berada di tahap pertama alam Tribulation Passing, langsung terbunuh begitu saja. Pria berbaju besi hitam dan pria kurus itu tertegun di tempat. Keduanya membelalak kaget saat mereka menyaksikan adegan itu dengan tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa bos Huokui yang gagah berani dan brutal itu sebenarnya sangat lemah sehingga dia langsung dibunuh oleh seseorang. Hal yang paling menakutkan adalah mereka bahkan tidak melihat orang yang melakukannya. Segera setelah itu, Origin Spirit berwarna merah menyala terbang keluar dari potongan-potongan mayat Huokui. Huokui juga cukup gagah berani. Reaksi pertamanya bukanlah melarikan diri, tetapi menerkam Ji Tianxing. Sua. Origin Spirit berwarna merah tua itu langsung membengkak hingga beberapa puluh meter panjangnya dan berubah menjadi elang merah darah yang besar. Itu menuki ke arah Ji Tianxing. Dia tahu dengan jelas bahwa orang yang menyerangnya adalah orang lain. Orang itu pasti melindungi Ji Tianxing, dan kekuatan mereka beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa menculik Ji Tianxing. Huokui cukup pintar dan bereaksi dengan cepat. Sayangnya, pihak lain sudah siap. Sua-sua-sua. Sembilan lampu pedang biru es yang menyilaukan muncul, menerangi langit yang gelap dan menyelimuti roh asal Huokui. Bang-bang-bang-bang. Serangkaian poni teredam terdengar. Roh asal Huokui terpotong-potong di tempat, memercik ke segala arah. Huokui meninggal begitu saja. Pihak lain hanya menggunakan dua gerakan. Satu untuk menghancurkan tubuh fisiknya, dan yang lainnya untuk menghancurkan roh asalnya. Itu bersih dan efisien, dan sangat kuat sehingga membuat orang gemetar ketakutan. Pria berbaju besi hitam dan pria kurus itu akhirnya sadar kembali. Mereka sudah ketakutan setengah mati. Ekspresi mereka berubah drastis. Tanpa ragu, mereka berbalik dan terbang, masing-masing ke timur dan barat. Keduanya adalah petualang berpengalaman yang telah melewati batas hidup dan mati berkali-kali. Dalam situasi seperti itu, melarikan diri ke berbagai arah sudah menjadi insting mereka. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Sua. Sosok Jitiansing melintas, dan dia berteleportasi belasan mil jauhnya, menghalangi jalan pria berbaju besi hitam itu. Kamu masih ingin melarikan diri bahkan sekarang. Kamu terlalu naif. Jitiansing mencibir. Dia mengeluarkan Burial of Heaven dan dengan kejam menikam pria berbaju besi hitam itu. Pedang yang menusuk. Bintang dingin muncul, langsung menembus baju besi dan tubuh pria berbaju besi hitam itu. Detik berikutnya, aura pedang yang menakutkan meledak di dalam tubuh pria berbaju besi hitam itu, melepaskan awan jamur yang menyelaukan. Bang! Pria berbaju besi hitam itu tidak bisa melawan sama sekali. Tubuhnya hancur berkeping-keping di tempat, dan darah berceceran di seluruh langit. Bahkan roh asalnya terluka oleh petir ilahi yang terkandung di dalam cahaya pedang. Itu melayang di langit dalam keadaan linglung. Jitiansing menyerang dengan pedangnya lagi dan membunuh roh primordialnya. Pada saat yang sama, di langit 20 mil jauhnya, pria kurus itu juga terbunuh oleh beberapa lampu pedang berwarna biru es. Tubuh fisik dan roh asalnya dihancurkan oleh lampu pedang, dan dia mati di tempat. Hanya dalam beberapa saat, Huokui dan kedua kaki tangannya meninggal satu demi satu. Bahkan ketika mereka akan mati, mereka bertiga tidak melihat siapa yang menyerang mereka dalam kegelapan. Mereka mati dalam keadaan linglung. Dalam sekejap mata, langit kembali normal. Baru saat itulah Sohei, yang mengenakan jubah taois putih, muncul. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan beberapa aliran cahaya. Dia menemukan tiga cincin spasial di antara reruntuhan dan pecahan mayat. Kemudian, dia terbang ke sisi Jitiansing dan menyerahkan tiga cincin spasial kepada Jitiansing. Tuan, ini rampasan perangmu. Jitiansing menganggup dan menerima tiga cincin spasial. Dia akan berurusan dengan mereka ketika dia punya waktu di masa depan. Ikuti aku. Dia menginstruksikan Sohei, lalu berbalik dan terbang ke kedalaman Gunung Fulong. Sohei buru-buru mengikuti dan bertanya secara telepati, Tuan, mungkinkah Anda ingin mengejar kelompok pembangkit tenaga misterius itu dan merebut benda suci? Tentu saja. Jitiansing berkata tanpa ragu. Huokui bersumpah bahwa benda suci itu adalah darah naga suci. Tentu saja aku tidak bisa melewatkannya. Sohei juga tahu betul betapa menakjubkan hasil panen jika dia benar-benar bisa mendapatkan setetes darah naga suci. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menggunakan teknik rahasia tembus pandang lagi dan diam-diam mengikuti di samping Jitiansing. Tak lama kemudian, keduanya memasuki kedalaman Gunung Fulong. Jitiansing berdiri di puncak Gunung Fulong dan memandangi jurang, lubang, dan reruntuhan di sekelilingnya. Dia mengamati dengan mata tajam. 1657. Pertarungan antara kelompok ahli misterius itu dan beberapa kelompok petualang terjadi empat jam yang lalu. Di reruntuhan jauh di Gunung Naga tersembunyi, masih ada sisa-sisa kekuatan Dharma campuran. Namun, Jitiansing merasakan fluktuasi aura aneh dari banyak kekuatan Dharma. Dia mengerutkan kening bingung, agak tidak percaya. Kemudian, dia dengan hati-hati memeriksa lagi dan akhirnya memastikan bahwa penilaiannya benar. Dia segera mencibir dan berkata dengan nada main-main, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Mereka benar-benar gigih. Dengan mengatakan itu, dia memanggil pedang emas Esen Sol dan mengubahnya menjadi pedang emas sepanjang sepuluh kaki. Dia menginjaknya dan melesat pergi. Sohei, orang-orang itu baru saja pergi belum lama ini. Ayo kejar dengan sekuat tenaga. Kita pasti akan mengejar mereka sebelum gelap. Saat dia berbicara, dia mengendarai pedang emas melintasi langit dan terbang ke utara secepat aliran cahaya. Ketika Sohei melihat bahwa kecepatannya telah meningkat tiga kali lipat, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan teknik Swift untuk mengikuti jejaknya. Tuan memang seorang jenius yang langka di dunia. Dia hanya berada di level ketujuh dari alam Esen Sol, tapi dia bisa mencapai kecepatan terbang yang mengerikan. Sohei sangat terkejut dan lebih mengagumi Ji Tianxing. Selama beberapa jam berikutnya, Ji Tianxing dan Sohei terus melaju kencang. Keduanya melintasi pegunungan dan jurang yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang jalan, mereka terus-menerus menemukan jejak pertempuran. Banyak pegunungan telah runtuh, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi kerikil. Masih ada sisa-sisa kekuatan Dharma yang kacau di udara. Meski begitu, Ji Tianxing masih bisa dengan cepat menemukan aura khusus di antara aura campuran. Tanpa sadar, 12 jam telah berlalu. Saat itu larut malam, langit gelap seperti tinta, dan angin dingin melolong. Ji Tianxing dan Sohei terbang sejauh 50 ribu kilometer dan masuk lebih dalam keruntuhan dewa. Akhirnya, Ji Tianxing memperlambat kecepatan terbangnya dan mengembalikan pedang emas esens Sol ke tubuhnya. Dia melepaskan indera ilahi untuk menyelidiki sekelilingnya, dan matanya berkedip dengan cahaya dingin yang tajam. Sohei mengikuti dalam kegelapan dan bertanya dengan transmisi suara, Tuan, apa yang terjadi? Apakah Anda kehilangan petunjuk? Tidak. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aura orang-orang itu menghilang di sini. Jika saya tidak salah, para petualang yang merebut benda suci telah diguncang oleh mereka, atau semuanya telah terbunuh. Sohei terdiam sesaat sebelum bertanya, kalau begitu, haruskah kita melanjutkan pengejaran? Ji Tianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mengejar. Kami sudah menemukan mereka. Hah. Sohei tertegun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi dan bertanya dengan tidak yakin, Tuan, maksud Anda para ahli misterius itu melarikan diri ke sini karena mereka pikir mereka aman, atau karena luka mereka terlalu parah. Jadi, mereka menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka dan bersembunyi di sini untuk beristirahat sementara. Ji Tianxing mengangguk setuju dan berkata, Benar, mereka pasti berada dalam radius 200 mil. Ayo berpencar dan cari. Sohei menanggapi dan buru-buru berbalik untuk terbang. Dia juga melepaskan akal ilahi untuk menyelidiki situasinya. Setelah sekitar 100 napas waktu, akal ilahi Ji Tianxing menyapu puncak gunung setinggi 10 ribu kaki. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya. Perasaan ketuhanannya yang kuat dapat menembus seluruh gunung setinggi 10 ribu kaki dan menyelidiki setiap batu di gunung dengan jelas. Namun, ada batu besar di perut gunung. Sepertinya tertutup lapisan kabut, dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hehehe, jadi di sini. Ji Tianxing mengeluarkan Burial of Heaven Sword. Sosoknya melintas ke perut gunung dan tiba di depan batu besar. Meski perut gunung itu hitam pekat, matanya tajam dan tajam. Setelah mengamati sejenak dari jarak dekat, dia melihat sesuatu yang aneh. Ada fluktuasi mana yang tidak jelas di batu besar itu. Jelas bahwa semacam formasi telah dibuat untuk menipu orang lain. Ji Tianxing tidak ragu. Dia melambaikan Burial of Heaven Sword di tangan kanannya dan menebas batu besar itu. Bang! Dengan suara nyaring yang tumpul, cahaya pedang emas yang menyelaukan bermekaran di lapisan batu. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan seluruh gunung runtuh di tempat. Jurang besar terbelah dari tengah, membelahnya menjadi dua bagian. Kerikil terbang kemana-mana, menutupi langit sejauh puluhan mil. Suara gemuruh yang keras bergema di langit malam. Sohei terkejut. Dia buru-buru bergegas dan bersembunyi di samping Ji Tianxing. Batu hitam besar itu juga terbelah menjadi beberapa bagian. Penghalang cahaya hitam pekat dengan radius 100 kaki muncul di tempat. Ki iblis hitam pekat bertahan di penghalang cahaya yang kokoh dan tebal. Itu terus-menerus berkedip dengan cahaya darah merah gelap. Ji Tianxing berdiri di jurang besar dan menatap penghalang cahaya. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangan dan menebas lagi. Pedang bulan patah. Dia melepaskan 100% kekuatannya dan menebas pedang emas besar sepanjang seribu kaki. Dengan petir ilahi berwarna ungu, itu menebas ke arah penghalang cahaya hitam. Meskipun penghalang cahaya adalah formasi tingkat kesengsaraan, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, kekuatan pedangnya sangat menakutkan. Meski tidak bisa menghancurkan formasi, itu masih bisa mengguncang fondasinya. Pedang emas besar hendak mengenai penghalang cahaya hitam. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari penghalang cahaya. Itu melepaskan bilah cahaya hitam sepanjang seribu kaki dan menebas ke arah pedang emas besar itu. Ledakan. Pedang emas besar dan bilah cahaya hitam bertabrakan, menghasilkan ledakan yang menggelegar. Kedua bilah cahaya runtuh pada saat yang sama, meledak menjadi ribuan keping dan berhamburan ke segala arah. Gelombang kejut yang tak tertandingi menghantam gunung yang runtuh. Seketika, seluruh gunung itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi semburan bumi dan bebatuan yang dahsyat yang menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian, langit malam kembali jernih. Gunung setinggi seribu kaki itu hilang. Hanya reruntuhan dengan radius puluhan mil yang tersisa. Mereka tertutup kerikil dan debu. Bayangan hitam terbang ke langit malam dan berdiri sepuluh ribu kaki di depan Jitiansing. Itu mengutup dengan nada berbisa. Cacing rendahan, beraninya kau mengejarku di sini. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan menelanmu hidup-hidup. Bayangan hitam itu adalah kabut iblis hitam pekat yang menyelimuti seorang anak setinggi satu meter. Kulitnya gelap dan dia memiliki kepala botak besar yang ditutupi dengan runeh hantu yang ganas. Sepasang mata hijau tua bersinar dengan cahaya ganas yang ingin melahap orang. Jitiansing menatapnya dengan dingin dengan cibiran di bibirnya. Dia berkata dengan nada mengejek, ini benar-benar kamu, bajingan jelek. Kita bertemu lagi. Tidak ada keraguan bahwa anak jelek dalam bayangan hitam adalah salah satu dari 36 raja iblis, anak hantu. Anak hantu sangat marah dan penuh dengan niat membunuh. Tiba-tiba mendengar kata-kata Jitiansing, tubuhnya menegang dan mata hijau gelapnya berkontraksi. Setelah dengan hati-hati mengukur Jitiansing, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia berteriak tak percaya, itu kamu. Jitiansing. Setelah tertegun sejenak, dia kembali ke akal sehatnya. Dia segera membuka mulutnya yang seperti kodok dan mencibir. Hahaha, surga membantuku. Saya datang ke reruntuhan dewa untuk menjalankan misi, dan saya benar-benar bertemu dengan Anda. Sungguh kejutan yang tak terduga. 1658. Sebelumnya, Jitiansing telah mendeteksi aura iblis di Gunung Fulong. Dia sangat akrab dan peka terhadap aura iblis, itulah sebabnya dia bisa melacak aura iblis sampai ke sini. Namun, dia hanya tahu bahwa ahli misterius yang merebut benda suci itu adalah iblis. Dia tidak menyangka bahwa ahli iblis yang merebut benda suci itu adalah anak hantu. Melihat anak hantu penuh kejutan dan tawa, cibiran di wajahnya semakin dalam. Anak hantu, di abis arktik, aku selalu menyesal tidak bisa membunuhmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini. Ini bagus, saya bisa menebus penyesalan saya saat itu dan mengeksekusi Anda di tempat. Tangan kiri Jitiansing berada di belakang punggungnya, tangan kanannya memegang pedang Burial of Heaven, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Anak hantu memutar mata hijaunya dan mencibir menghina. Haha, bajingan kecil, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kembali ke abis arktik, jika Anda tidak melarikan diri tepat waktu, saya akan mengubah Anda menjadi abu. Mata Jitiansing bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tulismu ke sini, aku bisa menangani mereka sekaligus. Hahaha. Anak hantu tertawa lebih arogan, dan berkata dengan nada mengejek, hanya dalam beberapa bulan, kekuatanmu tidak meningkat banyak, tetapi nadamu sangat sombong. Cacing seperti Anda tidak layak bagi saya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Beberapa yang mulia di bawah perintahku dapat dengan mudah membunuhmu. Saat suaranya jatuh, tiga lampu merah darah terbang keluar dari penghalang cahaya hitam dan tiba di langit malam secepat kilat. Tiga lampu berwarna merah darah berhenti di samping anak hantu dan segera bubar, mengelilingi Jitiansing. Setiap cahaya berwarna merah darah mengembun menjadi bentuk yang berbeda, berubah menjadi raksasa, iblis raksasa yang ganas, dan raksasa setinggi seribu kaki. Tanpa diragukan lagi, ini adalah tiga dewa darah. Setiap kekuatan dewa darah telah mencapai tingkat kedelapan dari alam jiwa esensi ke atas, dan aura mereka sangat kuat. Namun, Jitiansing benar-benar merasakan adanya masalah. Anak hantu dan aura ketiga dewa darah berfluktuasi, jelas tidak dalam kondisi puncak. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa anak hantu dan putra dewa darah pasti telah menghabiskan banyak kekuatan sihir mereka dalam pertempuran sebelumnya, dan mereka belum pulih. Ini adalah kabar baik baginya. Anak hantu memandang Jitiansing dengan senyum dingin dan berkata dengan tenang, Nak, kamu akan merasakan perasaan sekarat dalam keputus asaan dan rasa sakit. Bunuh dia, gunakan cara paling kejam dan paling berdarah untuk membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Mengikuti perintahnya, ketiga ilusi dewa darah mengeluarkan raungan haus darah dan bergegas menuju Jitiansing dengan niat membunuh. Desir, desir. Tiga ilusi dewa darah menyerang dari tiga arah berbeda. Raksasa itu melepaskan teknik mantra iblis, menciptakan cahaya berdarah yang menutupi langit. Setan raksasa melepaskan kabut abu-abu kematian, serta racun tak berbentuk. Binatang raksasa, yang sebesar gunung, menyerang Jitiansing, ingin menghancurkannya berkeping-keping. Jitiansing tidak panik saat menghadapi bahaya. Dia dengan cepat mengangkat kekuatan sihir di tubuhnya ke puncak. Dia mengayunkan pedangnya dan menggunakan jurus pembunuhnya. Pedang tujuh bintang. The Burial of Heaven Sword menebas tujuh pedang emas raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Dengan petir ungu yang bergulir, mereka menebas ke arah ketiga ilusi dewa darah. Tujuh garis cahaya pedang dan langit yang penuh dengan cahaya berdarah semuanya runtuh, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terciprat ke segala arah. Miliaran busur petir mengelilingi ketiga ilusi dewa darah. Mereka berderak dan berkedip, menyelaukan mata semua orang. Tiga ilusi dewa darah dipukul mundur, dan mereka menjerit kesakitan dari busur petir. Anak hantu mengerutkan kening saat melihat ini. Dia tidak menyangka Jitiansing begitu kuat. Tidak hanya dia bisa memblokir serangan dari tiga ilusi dewa darah, tapi dia juga bisa mendorong mereka kembali. Ini jauh melampaui harapannya. Tiga sampah tak berguna, Anda masih membutuhkan saya untuk melakukannya sendiri. Anak hantu dikutup dengan wajah muram. Dia segera mengeluarkan pedang hitam panjang dan menebas Jitiansing dengan kedua tangan. Langit menghancurkan hantu ilahi. Pedang hitam adalah harta Dharma tingkat kesengsaraan dari Dao Iblis. Isinya aura kematian yang dingin. Pedang panjang menebas pedang raksasa cahaya hitam yang panjangnya ratusan kaki. Itu jatuh dari langit dan menebas Jitiansing. Bila raksasa cahaya hitam mengunci roh primordial Jitiansing dari jarak ribuan kaki. Dia diselimuti aura kematian, dan tubuhnya dingin dan kaku. Namun, saat bila cahaya hitam raksasa menebas dari langit malam, itu diblokir ketika jaraknya masih ratusan kaki dari Jitiansing. Enam pedang biru es muncul dari langit malam dan menebas bila raksasa cahaya hitam. Kabum! Dengan ledakan keras, bila cahaya hitam raksasa hancur di tempat. Itu berubah menjadi fragment hitam dan menghilang. Anak hantu terkejut. Dia menoleh untuk melihat langit malam ke samping, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Bajingan kecil yang tercela, kamu punya pembantu. Tidak heran Anda berani menjadi begitu sombong. Mata hijau gelapnya mekar dengan niat membunuh yang haus darah saat dia menatap tempat tertentu di langit malam. Tanpa diragukan lagi, dia telah menemukan Sohei. Sebelumnya Sohei tidak bergerak. Dia mengandalkan teknik penyembunyiannya yang kuat untuk bersembunyi di kegelapan tanpa menarik perhatian. Sekarang setelah dia bergerak, anak hantu secara alami dapat mendeteksi kehadirannya. Ketika Sohei melihat keberadaannya telah terungkap, dia memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi dan menunjukkan dirinya secara terbuka. Suoshuoshuoshuosh. Dia berteleportasi di belakang anak hantu dan mengayunkan pedang biru esnya. Dia menembus sembilan kilatan dingin tajam yang menyelimuti anak hantu. Anak hantu mencibir dan niat membunuhnya meningkat tajam. Dia berteriak dengan jijik, saya pikir Jitian Sing mendapat dukungan tetapi saya tidak berharap itu menjadi gadis kerajaan tahap keempat. Anda mencari kematian. Dia rupanya tidak menempatkan Sohei di matanya. Dia mengayunkan pedang panjangnya dengan liar dan menebas sepuluh pedang hitam pekat berkilauan saat dia bertarung dengan Sohei. Bam-bam-bam. Kabum. Kilatan pedang dan kilatan pedang bertabrakan di langit malam dan meledak dengan ledakan keras. Itu menyala dengan kecemerlangan yang mempesona. Seketika, pecahan tak berujung menyebar dan menerangi sekitar ratusan mil. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar seperti riak, menyebabkan pegunungan di sekitarnya runtuh terus-menerus. Serangan Ghost Child sangat cepat dan teknik pedangnya tidak dapat diprediksi. Itu sangat aneh. Dia benar-benar menekan Sohei dan memaksanya mundur, semakin jauh dari Jitian Sing. Setelah seratus napas pendek, dia terpaksa mundur sejauh 200 mil tetapi dia masih tidak dapat menyingkirkan serangan anak hantu. Dia khawatir dengan situasi Jitian Sing. Dia sangat cemas tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Jitian Sing dapat memblokir pengepungan dari tiga ilusi dewa darah dan hidupnya tidak dalam bahaya. Pada saat yang sama, 200 mil jauhnya di langit malam, Jitian Sing dan tiga ilusi dewa darah bertarung dengan sengit. Meskipun ketiga ilusi dewa darah sangat kuat dan memiliki pemahaman diam-diam ketika mereka bergabung untuk menyerang. Tapi Jitian Sing sangat mengenal ilusi dewa darah. Dia sangat menyadari kelemahan mereka dan telah menguasai kekuatan guntur Tuhan untuk menahan mereka. Oleh karena itu, ketiga ilusi dewa darah tidak dapat melakukan apapun padanya dan malah terus-menerus dilukai olehnya. Dalam waktu singkat, ketiga ilusi dewa darah masih bisa bertahan. 1659 Suara mendesing. Jitian Sing memegang pedang pemakaman surga dan menusuk dengan sekuat tenaga. Cahaya dingin muncul dan langsung menembus dada dewa darah. Dewa darah adalah binatang berwarna darah yang tingginya ratusan kaki. Itu sebesar gunung dan memiliki aura yang sangat keras. Namun, di depan Jitian Sing, semua ini hanyalah fasad. Bang! Dengan ledakan teredam, cahaya dingin yang menyilaukan meledak di dalam tubuh binatang itu. Tiba-tiba, awan jamur putih menyala dan menerangi langit malam. Binatang berwarna darah itu hancur berkeping-keping dan tersebar di langit. Melihat adegan ini, dua ilusi dewa darah lainnya tertegun dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, mereka tidak mengkhawatirkan nyawa rekan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan tubuh abadi mereka, mereka dapat dengan cepat pulih bahkan jika mereka hancur berkeping-keping. Namun, pemandangan yang menakutkan mereka muncul. Sebelum potongan-potongan itu bisa berkumpul, Jitian Sing melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya putih yang luar biasa. Cahaya putih murni mengandung kekuatan suci yang agung. Seolah-olah itu datang dari para dewa dan bisa menyucikan semua kotoran dan kejahatan di dunia. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, cahaya putih suci menyelimuti pecahan-pecahan itu dan menyelimutinya. Saat pecahan cahaya merah gelap bersentuhan dengan cahaya putih suci, mereka seperti salju di bawah terik matahari, dengan cepat meleleh dan hancur. Dalam rentang waktu dua tarikan napas yang singkat, pecahan darah yang memenuhi langit semuanya telah menghilang. Cahaya putih suci memurnikan semua pecahan dan menelan seluruh dewa darah. Ketika Jitiansing menarik cahaya putih, dewa darah benar-benar menghilang. Dua dewa darah lainnya tidak pernah mengalami situasi seperti itu dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kita memiliki tubuh yang abadi. Tidak ada cara untuk menghancurkan kami sepenuhnya. Ketakutan dan keputusasaan yang intens langsung menyelimuti kedua dewa darah itu. Mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Jitiansing tidak berhenti dan menyerang dengan pedangnya lagi. Pedang pemecah bulan. Dia meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas pedang raksasa yang bisa menghancurkan ruang dan menghancurkan bulan. Salah satu dewa darah tertangkap basah dan langsung terkena pedang emas raksasa. Tubuh raksasa setinggi 10 zang langsung dipotong-potong oleh pedang raksasa dan tersebar di langit malam. Pedang raksasa itu berisi busur petir ilahi yang menyelimuti setiap bagian dari cahaya berdarah dan berkelebat dengan suara berderak. Itu ketakutan dan secara tidak sadar mengumpulkan pecahan-pecahan itu, ingin mereformasi tubuhnya. Namun, petir ilahi menekannya dan mencegahnya berubah dengan cepat. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing melambaikan tangannya lagi dan melepaskan cahaya putih yang menyelaukan. Suara mendesing. Cahaya putih suci mengalir seperti banjir dan menutupi semua pecahan cahaya berdarah. Dalam sekejap mata, semua pecahan cahaya berdarah dimurnikan dan kemudian ditelan oleh Sky Mending Orb. Putra Dewa Darah Kedua menghilang. Hanya keturunan Dewa Darah Ketiga yang tersisa. Itu ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Bocah juga. Monster macam apa anak ini? Bagaimana dia bisa membunuh kita? Saat keturunan Dewa Darah melarikan diri ke arah anak hantu, ia meraung kaget di dalam hatinya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Suara mendesing. Dewa Darah berubah menjadi sinar cahaya berdarah dan menembus langit malam secepat kilat. Segera, itu terbang ratusan mil jauhnya. Itu sudah melihat anak hantu. Dia berada lebih dari seratus mil jauhnya dan bertarung sengit dengan Sohei. Diperkirakan bahwa dalam dua tarikan napas lagi, ia akan dapat melarikan diri ke sisi Demon Lord Ghost Child. Maka, itu akan aman. Namun, seratus mil pendek itu adalah parit yang tidak akan pernah bisa diseberangi. Mati. Teriakan dingin dan membunuh tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kemudian, pedang emas raksasa yang panjangnya ratusan kaki ditebas dari langit. Ledakan. Dengan suara teredam, dewa darah itu terkena pedang raksasa dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Sebelum dia bisa berubah, cahaya putih suci turun dan menenggelamkan potongan-potongan tubuhnya. Oleh karena itu, ia juga kehilangan kesadaran dan menghilang di tempat. Jitiansing menggunakan Heaven Mending Orb untuk membunuh tiga dewa darah berturut-turut. Bisa dikatakan bersih dan efisien. Setelah Heaven Mending Orb melahap ke tiga dewa darah, kekuatannya sedikit meningkat dan kembali tenang. Jitiansing menatap langit malam di kejauhan. Kemudian, dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan menjadi tidak terlihat. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa Sohei berada dalam situasi yang buruk. Dia dipukul mundur oleh anak hantu dan hanya bisa bertahan dengan gigih. Meski begitu, dia masih terluka. Sudah ada lima luka di tubuhnya, dan jubah putihnya diwarnai merah darah. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan tubuhnya berlumuran darah. Namun, ekspresinya masih tegas dan dingin. Dia menggertakkan giginya dan mengayunkan pedangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia menggunakan semua jenis teknik rahasia untuk memblokir serangan liar anak hantu. Tiba-tiba, anak hantu menangkap kelemahan dalam pertahanannya dan dengan tegas menebas beberapa bilah cahaya dengan pedangnya. Dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan bola api darah. Sohei akan terkena bilah cahaya dan api darah. Dia akan terluka. Pada saat kritis, Ji Tian Xing menjadi tidak terlihat dan bergegas ke sisi anak hantu. Dia mengangkat telapak tangan kirinya dan melepaskan kartu trufnya. Tombak Pembunuh Dewa Api surgawi emas tak berujung dimuntahkan dari telapak tangan kirinya dan diringkas menjadi tombak ilahi sepanjang 10 meter. Suara mendesing. Tombak Dewa menembus langit malam dan menghilang dalam sekejap. Itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan menusuk anak hantu. Pada jarak sedekat itu, tombak Dewa itu secepat aurora. Anak hantu tidak bisa mengelak sama sekali. Ledakan. Dengan suara teredam, tombak Pembunuh Dewa menembus dada anak hantu. Tombak Pembunuh Dewa membawa kekuatan yang menakutkan dan mendorong anak hantu mundur lebih dari 10 mil. Dengan keras, dia dipaku ke puncak gunung. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajah anak hantu berkerut saat dia meraum dan meratap dengan sedih. Sebelum dia bisa membebaskan diri, tombak Pembunuh Dewa meledak lagi, berubah menjadi api ilahi kemasan yang menutupi langit dan bumi. Ledakan. Tiba-tiba, bola api Dewa emas meledak dan menyapu langit sejauh puluhan mil. Seluruh gunung hancur berkeping-keping dan tersebar di langit malam. Itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Jitiansing berdiri di langit malam dan menatap tajam ke arah abu yang beterbangan di langit. Dia melepaskan akal ilahi untuk mencari jejak anak hantu. Meski sosok anak hantu sudah menghilang. Dia tahu betul bahwa anak hantu adalah salah satu dari 36 Raja Iblis dan tidak akan mati dengan mudah. Sohei akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa lukanya dan buru-buru terbang ke sisi Jitiansing. Tuan, apakah Anda sudah merawat ketiga dewa darah? Jitiansing tidak berbicara. Dia hanya menganggup dalam diam. Sohei terkejut dan terdorong. Dia melihat sekeliling dengan mata tajam dan bertanya, apakah anak hantu mati? Sebelum Jitiansing bisa menjawab, cibiran yang terdengar seperti burung hantu malam terdengar di langit malam di belakang mereka berdua. Hur 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 hur. Hanya kalian berdua reptil juga ingin membunuh Soverein ini. Sungguh angan-angan. 1660. Mendengar cibiran kejam itu, Jitiansing dan Sohei menoleh pada saat bersamaan. Mereka melihat bayangan hitam mengambang di langit malam seribu kaki di belakang mereka. Bola di menki hitam menyelimuti raksasa setinggi lebih dari 30 kaki. Raksasa itu adalah Ghost Boy. Tubuhnya sangat kuat dan kokoh, dan wajahnya sangat ganas. Di dada dan perutnya terdapat lubang sebesar tangki air. Itu transparan dari depan ke belakang, dan organ dalam serta tulangnya bisa terlihat dengan jelas. Tidak ada keraguan bahwa bocah hantu tidak dapat menahan kekuatan menakutkan dari tombak pembunuh dewa. Dadanya diledakkan dan dia terluka parah. Namun, vitalitasnya sangat kuat. Meski terluka parah, tubuh fisiknya tidak mati. Dia dengan gigi bertahan dan menatap Jitiansing dengan kebencian. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Jitiansing menatapnya dengan ekspresi serius. Dia mengirim transmisi suara ke Sohei, anak hantu terlalu kuat. Kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru. Sohei menganggup dalam diam dan menjawab, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, sosoknya diam-diam menghilang dan bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Jitiansing menghadapi Ghost Boy secara langsung. Momentumnya tidak lemah sama sekali. Dia mencibir dan berkata, bocah hantu, rasa tombak tadi tidak buruk, kan? Hahaha, ketiga dewa darah itu sudah mati. Anda akan segera mengikuti jejak mereka dan mati bersama mereka. Ghost Boy mengerutkan kening dengan keras dan menatap Jitiansing dengan tatapan muram. Dia berteriak dengan marah, bajingan kecil, aku memang meremehkanmu. Tidak heran Lord Dimengat mengatakan bahwa Anda adalah musuh para dewa darah. Namun, aku akan membunuhmu hari ini apapun yang terjadi dan menyingkirkanmu. Kematian ketiga dewa darah itu diluar dugaan Ghost Boy, tetapi itu juga membuatnya semakin bertekad untuk menyingkirkan Jitiansing. Dia tahu betul bahwa jika Jitiansing tidak mati, dia bisa membunuh dewa darah yang hampir abadi. Ini adalah ancaman besar bagi kebangkitan ras iblis. Saat suaranya jatuh, tubuh Ghost Boy mekar dengan api darah yang membumbung tinggi dan memadat menjadi sepasang sayap. Dia bergegas menuju Jitiansing secepat aurora. Pedang hantu pembantaian surgawi. Anak hantu mengacungkan lengan raksasanya, memegang pedang hitam sepanjang seratus kaki. Dia dengan kejam menebas Jitiansing. Tiba-tiba, bila cahaya hitam raksasa yang panjangnya ratusan meter turun dari langit, meledak dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya. Saber Ki yang mengamuk menyelimuti area dalam radius puluhan kilometer. Ruang juga dibelenggu oleh belenggu tak terlihat. Jitiansing hanya merasakan tekanan tiba-tiba meningkat, membuatnya sulit bergerak satu inci pun. Tidak ada cara baginya untuk menghindar. Pada saat kritis, dia buru-buru menggunakan jubah perang Kenshin untuk membentuk sepasang sayap emas untuk membungkus dirinya. Sayap Raja Wali Emas. Ledakan. Di tengah suara yang memekakan telinga, pedang raksasa cahaya hitam menebasnya, membuatnya jatuh dari langit dan menabrak reruntuhan di bawah. Celepuk. Sebuah lubang yang dalam terbentuk di tempat di reruntuhan yang tertutup puing dan debu. Tanah dan bebatuan terciprat kemana-mana. Jitiansing jatuh ke dasar lubang dan berjuang untuk bangun. Untungnya, sayap emas memblokir kekuatan pedang hitam raksasa itu. Dia bangkit tanpa cedera, melebarkan sayapnya, dan terbang ke langit. Anak hantu menyerang lagi. Dia melambaikan pedangnya dan memotong tiga lampu hitam yang menyelimuti sosoknya. Pada saat ini, Sohei akhirnya bergerak. Dia menyerang anak hantu dari samping. Dia melambaikan pedangnya dan menikam lebih dari selusin lampu pedang biru es yang menyelimuti sosok anak hantu. Meskipun anak hantu telah mengirim Jitiansing terbang dengan tiga berkas cahaya hitamnya, Jitiansing masih di udara. Namun, lampu pedang biru es yang digunakan Sohei juga menusuk anak hantu, membuatnya terbang kembali dan menabrak puncak gunung lebih dari 10 km jauhnya. Kekuatan Sohei hanya dua tingkat lebih rendah dari Ghost Child. Itu sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Beberapa luka mengerikan segera muncul di tubuh koko anak hantu, dan darah iblis hitam berhamburan keluar. Rasa sakit yang hebat menyebabkan anak hantu menjadi marah dan mengeluarkan raungan histeris. Dia mengutup dengan marah dan mengacungkan pedangnya, ingin mengejar Sohei. Namun, serangan Sohei berhasil. Dia tidak melanjutkan pertempuran dan langsung bersembunyi di kegelapan. Pada saat ini, Jitiansing mengayunkan pedangnya lagi dan menebas pedang emas raksasa dengan sekuat tenaga. Pedang pembelah surga. Pedang emas raksasa yang menyilaukan meletus dengan kekuatan destruktif saat menebas anak hantu. Petir ungu yang menyilaukan melilit pedang besar itu, mengeluarkan suara berderak yang tajam dan kekuatannya mengejutkan. Anak hantu tidak berani lalai. Dia buru-buru mengacungkan pedangnya dan menebas lampu hitam untuk memblokir pedang raksasa itu. Hanya serangkaian suara teredam, peng-peng-peng, yang terdengar saat pedang emas besar itu dikalahkan di tempat. Beberapa bila besar cahaya hitam juga hancur berkeping-keping, memenuhi langit. Serangan Jitiansing dengan mudah dinetralkan oleh anak hantu. Setelah melihat adegan ini, Jitiansing mengerutkan kening. Dia agak cemas. Berengsek. Lagi pula, aku hanya berada di level ketujuh dari alam esens soul. Kekuatan anak hantu telah mencapai tingkat ke-6 dari ranah transendensi kesengsaraan. Selain tombak pembunuh dewa, tidak peduli jurus pamungkas apapun yang kugunakan, mustahil bagiku untuk melukai anak hantu. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua adalah ranah utama. Tidak peduli seberapa mengerikan Jitiansing, sulit baginya untuk mengunggulinya. Anak hantu menerkam lagi dan melancarkan serangan ganas padanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memblokir dan menghindar saat dia dikejar oleh anak hantu. Hanya ketika Sohei mengambil tindakan, dia dapat mengancam dan melukai anak hantu. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit di langit malam. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul dan situasinya sangat kritis. Sekitar 15 menit kemudian, ketiganya bertukar ratusan pukulan. Sayap emas Jitiansing telah lama habis dan ditarik kembali ke tubuhnya. Tubuhnya penuh luka dan pakaiannya compang kemping. Rambut panjangnya acak-acakan. Darah merah gelap menodai jubah panjangnya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Cedera Sohei juga semakin parah. Tubuhnya yang besar dipenuhi lubang dan luka berdarah. Sebagian besar cedera itu disebabkan oleh Sohei. Situasi Sohei juga tidak optimis. Ada lebih dari 10 luka baru di tubuhnya dan tubuhnya berlumuran darah. Jitiansing diam-diam cemas saat dia diam-diam menghitung. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa melakukan apa-apa pada anak hantu bahkan jika aku bergabung dengan Sohei. Paling-paling, aku bisa mengikatnya. Jika Zibai dapat berpartisipasi dalam pertempuran, situasinya pasti akan jauh lebih baik, bukan? Memikirkan hal ini, dia melepaskan kesadarannya ke dunia pedang untuk menyelidiki situasi Zibai. Zibai masih memulihkan diri di ruang rahasia kota Tanah Damai, masih dalam tidur nyenyak. Jitiansing hendak memanggil Zibai ketika anak hantu tiba-tiba meraung. Kalian berdua reptil kecil, apakah kalian sudah kehabisan akal? Apakah anda menggunakan gerakan yang sama berulang kali? Karena kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini, maka kamu bisa mati. Saat dia berbicara, anak hantu melepaskan cahaya hitam yang menghancurkan bumi yang memadat menjadi telapak tangan raksasa seperti gunung dan dengan keras menamparkan ke arah Jitiansing. Telapak tangan iblis. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Telapak tangan iblis yang hitam pekat membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat turun dari langit. Kekuatan agung yang tak terlihat menyelimuti Jitiansing, menekannya ke titik di mana dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Tubuhnya juga membungkuh. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, meletus dengan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk membebaskan diri. Namun, perjuangannya sia-sia. Bang! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.